Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sobat berisi yang saya wanggakan Alhamdulillah pada siap hari ini Tentu suasana yang berbeda Hari ini saya membaca podcast UINRADEN PALEMBA Untuk menjadi host Karena ada sesuatu yang sangat berharga Yang harus saya gali Dari salah satu SDM di UINRADEN FATAH Baik, baik, baik Hari ini kita akan berbincang dengan Pak Deki Selaku kepala SPI di UINRADEN FATAH PALEMBA Dan harapannya kita bisa mengeksplor lebih jauh Apa sih sebenarnya yang SPI sudah kerjakan Apa nilai lebih dari SPI Sehingga SPI mempunyai value terhadap kemajuan Penggunaan tinggi di UINRADEN FATAH Selamat datang Pak Deki Selamat-selamat Pak Deki Terima kasih sudah berkenan untuk berbagi cerita dan pengalaman Baik Pak Kita di tahun ini, 2023 Melalui Inspektora Jenderal Di bawah kepimpinan Pak Dr. Faisal Mempunyai agenda yang sangat strategis Yaitu melakukan penguatan kalau pilihan SPI Kenapa ini menjadi penting? Karena SPI mempunyai peran yang strategis Terhadap pengawalan kebijakan Tentang-tentang di Ibu Pemulai Tinggi Sehingga diharapkan Adilnya SPI yang kuat Mampu menjadi Terlindung Mampu menjadi terisai agar Praktik-praktik yang tidak semestinya tidak terjadi Namun sebelum jawab Pak Deki mungkin perkenalan singkat Nama dan pekerjaan Serta secangkapan di depan seperti Kepala SPI Silahkan Baik, terima kasih Pak Endi Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Wr Wb Kita bersukur nih Anda hadir di podcastnya Ejen ya Pak Endi Dalam program penguatan kapasitas SPI Tentunya kami di Wendan Patah, Kolembang Salah menyambut baik program ini Pak Dan memang ini sudah lama kita tunggu Semenjak SPI Wendan Patah Berdiri Pak di tahun 2012 Baru kali ini Kita mendapatkan pembinaan Atau penguatan langsung dari Ejen Bementerian Akamu Dan ini kita sangat apresiasi Pak Endi Kemudian yang kedua Ingin memperkenalkan diri Bapak Ibu semua Nama saya Deki Anwar Saat ini saya diamanakan oleh Bu Rektor Untuk menjadi Kepala SPI Diangkat di tahun 2021 Jadi kurang lebih sudah Satu atau dua tahun Sebelumnya juga Waktu awal SPI berdiri di Wendan Patah, Kolembang Di tahun 2013 Saya juga diamanakan oleh Bapak Rektor Pada saat itu untuk di Kepala SPI Jadi kurang lebih sudah lima tahun lah Menjadi Kepala SPI KMD Mungkin itu Pak Endi Baik Nah SPI Wendan Patah ini Menjadi satu ya Dari tujuh SPI PTKM Yang dipilih oleh Pak Endi Untuk menjadi karya proyek Peningkatan kapabilitas SPI Ini menjadi penting Mengingat Wendan Patah Mempunyai komitmen yang kuat Terhadap perbaikan dan meningkatan Tata terlalu Untuk mengawalnya mungkin perlu dijelaskan Pak Endi Untuk struktur ya Struktur SPI di Wendan Patah, Kolembang Itu kedudukannya seperti apa Apakah langsung dibawa rektor Atau disejarkan dengan lembaga itu bagaimana Baik Makasih Pak Endi Jadi untuk kedudukan SPI di Wendan Patah, Kolembang Kita mencoba menggali beberapa regulasi lah Tentang struktur SPI Baik regulasi yang mengatur struktur UIN secara umum Maupun regulasi yang khusus tentang SPI Saya ingat kami ada dua regulasi yang kita pakai Untuk mendudukkan posisi SPI di struktur UIN itu seperti apa Pertama adalah PMA nomor 25 tahun 2022 Tentang struktur organisasi Atau takernya Wendan Patah, Kolembang Dan yang kedua adalah PMA nomor 25 tahun 2017 Tentang SPI Berdasarkan dua regulasi ini Kemudian kita juga melihat atau merujuk kepada PMK Tentang badan layanan umum Beberapa regulasi ini Memberikan kedudukan dan fungsi SPI Itu langsung kepada rektor Sehingga bu rektor membuat surat keputusan tentang struktur organisasi Untuk SPI dan Kota Palembang ini Tepat berada di bawah rektor Kalau dalam bahasa struktur organisasinya di leher rektor Sehingga struktur organisasi ini menjadi kekuatan yang positif Yang diambil SPI untuk melakukan penawasan informasi ini Berarti kita auditor itu kan harus independen ya Atau melaksanakan tugasnya Nah ini langsung di bawah pimpinan manajemen Apakah ada intervensi Atau apakah ada semacam Harus begini harus begitu Itu bagaimana Pak? Baik Ini pertanyaan yang awal dan banyak sekali ditanyakan ke SPI ini Pak Hendi Ide dari ini sangat menarik Kami juga secara internal Saya pribadi juga sebagai kepala SPI Mencoba mendefinisikan objektivitas dan profesionalisme SPI itu Apakah dia tanpa intervensi apapun Atau ada intervensi Saya melihat dan menyimpulkan fungsi SPI Kalau kami merujuk kepada regulasi Itu tetap ada di bawah Secara regulasi tetap ada di bawah rektor Dan saya sangat memahami sebagai kepala SPI Fungsi SPI itu adalah membantu rektor Dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi Dalam hal ini adalah tujuan uwin dari pelatang pembak Jadi apakah SPI bisa diintervensi Dan apakah dia bisa objektif Dua-duanya bisa Kapan dia diintervensi Pada saat SPI harus terlibat Untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi Maka dia harus diintervensi Dalam hal ini oleh rektor Dan kita tetap objektif serta profesional Untuk memposisikan diri Kepada semua unit-unit ataupun auditi yang ada di bawah SPI Jadi fungsi objektifitas, fungsi profesionalisme Itu tetap dalam konteks mencapai tujuan-tujuan organisasi Jadi dalam hal ini kami menggaransi Profesionalisme objektifitas yang keluar dari produk-produk SPI Baik dalam bentuk hasil konsultasi, laporan hasil audio, laporan hasil review Itu semuanya by data, kemudian by regulasi Dan juga by visi-misi yang ingin dicapai oleh win dan apa yang ingin dicapai oleh rektor Jadi kami memastikan make sure bahwasannya rektor mampu mencapai tujuan-tujuan organisasinya Dengan cara-cara yang diberikan oleh regulasi Dengan cara-cara yang efisien Dan dengan cara-cara yang ekonomis Disitulah peran dan fungsi SPI di bawah rektor Ini tetap bisa menjaga independensinya ya Harusnya begitu pak Satu hal yang menjadi kelebihan SPI ini kan Dia memiliki kelebihan Yang ini bisa mengakses data dan informasi ke unit ini Namun perusahaan lainnya Apakah akses itu benar-benar dibuka atau tidak Kondisi di Tui Raden Fata bagaimana Apakah akses ini SPI punya kesulitan Atau mudah untuk mengakses data dan informasi Baik Terima kasih Pak Nd Ini kita punya sedikit story Tentang akses data ini Dulu waktu awal-awal saya menjabat kepala SPI Sebulan dua bulan pertama Itu ada beberapa forbidden data Yang kita dapat Terus saya mencoba memahami Apa yang membuat forbidden ini terjadi Ada batas itu Ternyata jawabannya adalah komunikasi Jadi kami mencoba mengubah pola komunikasi Mencoba melakukan perdekatan yang friendly Dengan kawan-kawan unik Kemudian mencoba perdekatan yang lebih adaptif Dengan kebutuhan-kebutuhan mereka Jadi kami memposisikan SPI bukan sebagai Lembaga yang dalam kata kutip menakutkan Tapi kami mencoba memposisikan diri Kita ini partnernya kamu Untuk mencapai apa yang ditargetkan oleh unit kamu itu sendiri Atau apa yang ditargetkan oleh DT Pesan itu yang ingin kita sampaikan ke mereka Jadi hadirnya kita Itu bukan membuat mereka semakin susah Semakin takut Tapi Loh untuk ada SPI kak Bahasa sederhananya seperti itu Pendekatan itu ternyata berhasil Pendekatan itu berhasil Kami hanya butuh waktu 6 bulan Untuk mengubah mindset itu Dan sekarang full akses sudah Sekarang sudah full akses Dan quick response teman-teman auditing Jadi kita minta data apa saja Di siapa saja sekarang ini Itu bisa kita tampilkan Dengan memposisikan diri seperti tadi Kuncinya dikomunikasi Masih ada kekhawatiran ya Ketika belum ada jaminan bahwa Data yang diminta itu tidak disalahgunakan Betul Nah selama ini jenis-jenis pengawasan Apa saja yang sudah dikerjakan SPI pak? Kita sudah Kita ada beberapa Tiga mainstream utama pak Andy Yang menjadi Fokus SPI Pertama adalah pengawasan Yang kedua pengendalian Dan yang ketiga adalah fungsi konsultasi Nah tiga-tiga ini kita lakukan saat ini Untuk pengawasan Kita ada beberapa Ada tujuh atau delapan jenis pengawasan yang kita lakukan Yang pertama adalah pengawasan laporan keuangan Ini rutin kita lakukan Kita review Kita plototin akun by akun yang ada di laporan keuangan Kemudian secara periodik Setiap tiga bulan kita review Laporan keuangan Ini proses pengawasan kita lakukan Yang kedua adalah proses pengawasan terhadap RKA-KL Nah RKA-KL ini adalah proses kita melakukan review Terhadap pertama Kesesuaian penganggaran dengan target organisasi Dengan target universitas Ini yang pertama yang kita dudukkan dulu Jadi kita nge-review RKA itu Kita coba nge-review satu-satu Ini gak ada nih dalam target universitas Ini gak ada dalam target universitas Itu yang pertama Yang kedua kita nge-review berdasarkan fungsi efisiensinya Ini anggaran kebanyakan Untuk kegiatan sejenis ini Ini terlalu banyak Kemudian ini sudah tupang tinggi Dilakukan oleh lembaga yang unik yang lain Harusnya disitu aja Maksudnya disini Ini proses-proses pengawasan kita terhadap RKA-KL Di samping tadi yang pertama adalah orang-orang Kemudian yang ketiga Kita juga melakukan pengawasan terhadap barang milik negara Jadi beberapa proses barang milik negara kita lakukan review Kita lakukan pengawasan Di antaranya adalah bagaimana Pertama adalah bagaimana fungsi inventarisasi itu berjalan secara efektif Apa terhadap jenis-jenis barang milik negara yang ada Yang kedua Sejauh mana optimalisasi penggunaan BMN Jadi ada beberapa case yang kita ketemukan Aset-aset negara itu tidak dimaksimalkan Tidak difungsikan Nah ini proses pengawasan yang kita lakukan terhadap barang milik negara Yang keempat pengawasan selanjutnya yang kita lakukan adalah pengawasan di pengadaan barjas Pengawasan di penyediaan atau pengadaan barang dan jasa Nah ini sudah kita lakukan Khususnya untuk nilai-nilai pengawasan yang cukup besar Seperti belajar modal Pembangunan saat ini WIN sudah membangun sport center dan gas house Kemudian ada beberapa yang juga nilainya fantastis Ini secara gradual, rutin Terus kita lakukan pengawasan Baik pengawasan langsung kita ke lapangan Maupun pengawasan dari sisi meeting Dari rapat-rapat yang kita ikuti setiap saat Dengan vendor maupun dengan PPK Nah ini beberapa di antara proses pengawasan yang kita lakukan Nah yang kedua Yang menjadi fokus utama SPI Yang kedua adalah pengendalian Kalau tadi pengawasan kita hanya ada di end prosesnya Jadi di akhir baru kita coba awasin Kalau pengendalian kita ada intervensi masuk ke dalam Jadi kita terlibat di proses manajerial di situ Nah kenapa ini kita lakukan Karena memang kanya SPI harus ikuti di situ Supaya prosesnya bagus hasilnya Nah di antara beberapa proses pengendalian yang kita lakukan Adalah pengendalian manajemen resiko Jadi kita sudah terlibat dalam memanage resiko yang ada di win SPI-nya Kemudian yang kedua SPI Winner Fatal juga terlibat di manajemen remunerasi Remunerasi kita juga terlibat di dalamnya Walaupun ada tim tapi kita ikut memanage, mengelola Selanjutnya ada capaian kinerja Jadi kinerja win ini saat ini SPI Winner Fatal terlibat dalam proses pengendalian Pencapaian reward and punishment Kemudian masukan-masukan untuk capaian kinerja Dan ini SPI yang terlibat di dalam pengendalian itu Ini memang proses pengendalian yang menurut kami saat ini Kami harus ikut di dalam Saat ini kami harus ikut Karena memang itu prioritas SPI Dan yang terakhir Fokus kita yang ketiga adalah fungsi konsultan Nah fungsi konsultan ini Ini setiap ada problem Jadi sifatnya ini tentatif Setiap ada problem baik itu dari pimpinan Mulai dari perektor Wakil rektor Kepala Biro Kemudian mendekan Sampai kepada kaprodi Dan ketua lab juga Bahkan ada dosen Ini memfungsikan SPI saat ini sebagai konsultannya Untuk beberapa hal yang memang terkait dengan konstitusi SPI Terkait dengan regulasi Terkait dengan compliance kepatuhan terhadap peraturan yang ada Nah ini tiga poin utama ini Pak Henry Yang memang kita di SPI saat ini lakukan Jadi ada pengawasan Ada pengendalian Dan ada fungsi konsultan di situ Kalau kita dengar penjelasan tadi Nampaknya sudah lengkap ya Pengawasan dan peran yang dipercayakan oleh SPI Mudah-mudahan Kalau di kemuritan agama ini Pak Adegi ya Kalau kita berbicara tentang jenis pengawasan itu ada Tingkatan-tingkatannya Tingkatan yang pertama itu adalah audit Kemudian yang kedua adalah review Yang ketiga evaluasi Yang keempat pemantauan Jadi saya belum membedakan Tadi disampaikan Pak Adegi Apakah keempat jenis pengawasan ini dilakukan semua Karena yang saya dengar tadi review Review-review Belum menyentuh pengawasannya Seperti audit maupun evaluasi Karena memang masing-masing jenis ini punya konsekuensi dan punya tujuan Kalau misalnya tadi review Bisa dilakukan berbarengan dengan proses Sedangkan audit ini biasanya end process Untuk menilai kondisi yang sudah berjalan Sehingga perlu ada saran perbaikan seperti apa Nah apakah di Kuin Raden Vata ini SPI pernah melakukan audit yang sifatnya reguler Pak? Baik Pak Memang di kita kami mencoba mendalami sejauh mana si SPI ini berfungsi dan berperang Memang saya secara pribadi Memahami SPI harus lebih banyak kepada proses review Untuk di kita Kami hanya menggunakan istilah audit untuk satu kegiatan Yaitu PDTT Pemeriksaan dengan tujuan tertentu Kita baru menggunakan istilah audit Dengan case-case tertentu dan tidak secara periodik Tapi untuk yang lain kita menggunakan memang level yang kedua Yaitu review Review inilah yang memang domain utama SPI Dalam pemahaman kami terhadap fungsi SPI Karena kita memang tidak terlalu berani melakukan audit Walaupun teman-teman di unit lain sebenarnya ada melakukan audit gitu ya Ada melakukan audit Karena memang kalau audit agak lebih dalam dan lebih jauh Sedangkan review kita lebih terbatas kepada bagaimana supaya bagus hasilnya Sedangkan audit kita ingin mencoba menggali apa problem dan masalah yang terjadi di situ Nah, untuk fungsi monitoring dan evaluasi Ini juga kita lakukan Tapi ini tidak punya waktu khusus Pak, Pak Hendri Karena kita sudah by system Hampir semua pekerjaan SPI sekarang sudah digitalisasi Sehingga monitoring dan evaluasinya itu sudah seautomatis terjadi Jadi kita memantau dashboard-dashboard seperti kinerja Dia secara gradual itu sudah termonitori dan evaluasi Nah, tapi untuk review itu memang butuh beberapa case spesial Kayak pengadaan barang belajar sebarang milik negara Ini memang butuh proses review Nah, kita memang tidak terlalu berani sebenarnya menggunakan istilah audit Untuk di SPI oleh Pak Hendri Karena memang pada saat kita coba ini Mau melakukan pengawasan terhadap bajas Nah, maka kalau kita mau audit bajas Nanti kan kami harus benar-benar berani mempertanggungjawabkan itu Sedangkan dalam pemahaman kami mungkin belum sejauh itu kayaknya SBI Tapi kalau untuk PDTT kita pakai istilah audit audit Mungkin begitu Pak Hendri Ya, kita di SPI paling banyak Nah, kalau kita mau menguji ya Menguji tingkat kapabilitas SPI maupun API Itu kan perangkat yang dimana adalah IACM Iya, IACM Kalau sampai hari ini SPI belum pernah memakan audit Selain ATB ya, audit tujuan tertentu Maka tidak akan bisa naik dari level 1 Pak Hendri Audit? Iya, iya Karena di level 2 itu SPI atau APIP Mampu memberikan keyakinan yang memadai proses sesuai dengan peraturan Dan mampu mendeteksi potensi terjadinya korupsi Instrumen yang digunakan untuk menilai atau memberikan keyakinan itu adalah audit ketaatan Atau audit kepatutuhan Compliant Compliant audit Ini menjadi prasarat ketika sebuah unit pengawasan internal diklar bahwa dia posisi di level 2 Inilah kenapa hasil evaluasi agen di 26 PTKM kondisinya sama Tidak berani melakukan audit Iya Entah kenapa Kayaknya belum ada yang berani melakukan lompatan untuk melakukan itu Padahal audit ketaatan ini kan memang compare apa yang dilakukan oleh manajemen dengan kriteria peraturan-peraturan yang ada Apakah sudah sesuai atau tidak kan gitu Sehingga tercermin kondisi kepatuhan unit dalam melaksanakan kegiatan dan anggaran sesuai atau tidak Nah ini mungkin perlu menjadi catatan ya Baik-baik Mungkin ke depan perlu mencoba ya Siap-siap Karena jenis audit itu banyak ya Kalau di Inspektorat Jenderal menggunakan perangkat audit kinerja Karena audit kinerja diarahkan untuk mampu menilai efisiensi, efektivitas, dan ekonomi suatu terdiamat Sehingga disitu ada proses perbaikan tata peluang maupun mitigasi risikonya Atau pengendalian inkarnya ada di audit kinerja itu Ini yang membuat Kampang Bidat SPI hari ini Kalau mau dikatakan Yang aspek atau unsur yang lain sudah bagus Tapi dari aspek Peran dan layan ini masih Masih belum terpenuhi Masih berada di level 1 Karena masih mengerjakan dengan sifatnya review Maupun monitoring Nah ini Penting juga mungkin perlu Perlu dipikirkan ya Kira-kira strategi apa yang bisa Tapi tentu dengan dukungan dari pimpinan ya Kita akan membuat suatu Perubahan yang signifikan Nah kemudian Ketika SPI melakukan tugas-gras pengawasan Mengajunya kepada standar kerja yang mana ini Baik Pak Hendi Untuk pengawasan Kita sudah punya standar kerja Dalam bentuk SOP internal SOP internal kita ada kurang lebih 14 14 SOP internal Yang memang itu turunan dari Berbagai model review dan audit yang ada di Khususnya di Kementerian Agama Kemudian juga di beberapa instansi yang lain Nah itu kita aduk Dan kita sesuaikan situasinya Dengan apa yang ada di UI Dari Mata-Mata-Mata Nah selama ini Itulah menjadi standar kita Untuk melakukan audit, review Maupun monitoring dan evaluasi Jadi itulah Penemuan dan SOP yang ada Sampai hari ini Apakah ada kebijakan strategis Yang dikulakan oleh pimpinan Kepulauan tinggi atau rektor Untuk Khusus Berbitan dengan SPI Misal Keputusan rektor Tentang Apa Kaitan dengan SPI Secara spesifik Baik Kalau rektor mengeluarkan Khusus spesifik mengatur Tugas-tugas SPI Target-target SPI Itu dalam SPI Charter Pak Jadi Bu Rektor sudah menandatangani SPI Charter Di SPI Charter itu Itu mendeskripsikan tentang Apa yang menjadi tugas SPI Kewenangan SPI Sejauh kemana Kemudian Apa yang harus dilakukan oleh SPI Jadi disitu sudah tertuang semua di SPI Charter Di Semacam internal Opti Charter ya Betul Betul ya Ya Itu terakhir kapan Pak Diterbitan itu? 2023 ini Pak Jadi setiap tahun kita berbagi Apakah stakeholder kita di SPI mengetahui tentang Internal Opti Charter itu? Nah itu sepertinya belum Pak Jangan sampai kita buat kita sendiri Benar 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 Nah itu memang penting itu kayaknya Kita tidak bisa buat kita sendiri Karena harus melipatkan unit-unit yang lain Betul Paling tidak mereka tahu Apa yang menjadi tugas dan fungsi SPI Dan kewenangannya Sehingga Tidak Tidak Ada keraguan ketika SPI melaksana lukas Mereka sudah fahsah Ya betul Nah Kemudian Terkait dengan Beban kerja nih Baik Beban kerja Nah Teman-teman di SPI ini Beban kerja ini bagaimana Pak? Eh Karena kita hampir Melakukan beberapa fungsi Yang tidak hanya fungsi pengawasan Tapi juga fungsi pengendalian Dan fungsi konsultan Sehingga memang beban kerjanya Itu agak Untuk di kita Pak ya Itu agak lumayan Loading pekerjaannya lumayan banyak Ditambah dengan Beberapa Apa ya Beberapa target yang diberikan oleh Bukama Kementerian ke UI dan empat Biasanya kita di SPI itu Terlibat untuk membantu kawan-kawan Untuk menyaksikan itu Nah tugas-tugas ini Itu biasanya Pertama tidak Bisa kita schedule Kapan itu harus dilakukan Yang sifatnya eksternal Kemudian Kita juga gak bisa membuat Apa Ini harus Dijalankan oleh orang-orang ini Nah jadi memang Terkendala kita tuh Di SDM sebenarnya Pak Sehingga nanti itu Ter Turun ya Turun masalah itu Sampai kepada beban pekerjaan Jadi beban pekerjaan SPI Kita ini Akhirnya kami mencoba di SPI Sebanyak Terima kasih 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 Terima kasih